Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, atau mungkin hanya sebagai video tips gitu Tapi untuk video tutorial kali ini, disini kita akan membahas tentang game gitu Dan untuk game-nya adalah Breath of the Wild Dan untuk di video kali ini atau topik yang akan saya bahas adalah bagaimana cara mudah Atau bagaimana cara easy-nya gitu ya Kalau kalian misalnya menghadapi major test of strength Kalau misalnya kalian lihat disini, disini saya bukan yang minor ya Atau mungkin yang mudah gitu disini Untuk yang major test of strength ini berat banget gitu Kalau kalian misalnya baru main untuk game ini Dan ya jujur ngeselin aja karena untuk darahnya pun Darahnya pun tebal Untuk damage-nya pun sakit banget gitu Apalagi mungkin kalau darah kalian cuma ada 3 gitu Nah sebenarnya untuk cara mudahnya kalian bisa bikin shock trap Dan kalian bisa tungguin dia sampai robotnya ini sampai kalah gitu Jadi untuk caranya kalian cukup tinggal pilih aja untuk Thunder Blade Kalian bisa pilih Thunder Blade atau Gate Thunder Blade pun bisa Cuma untuk saya disini saya cuma punya Thunder Blade aja Dan tinggal kalian tebasin Terus kalian tinggal drop senjatanya Dan tinggal kalian drop senjata lain yang mengandung besi Atau mungkin yang iron gitu ya Contohnya adalah Age of Duality disini gitu Tinggal kalian tebasin senjatanya Kalau kalian momennya tepat Nanti bakal tercipta untuk listriknya gitu Jadi listriknya tuh gak mati saat kalian drop Contohnya kayak gini Nah kemungkinan disini untuk listriknya bakal mati ya Karena disini saya telat gitu Untuk pencet inventory-nya Disini kita akan drop Disini kita akan drop senjata yang mengandung besi gitu ya Dan nanti hasilnya bakal kayak gitu Nanti besinya tuh gak akan jadi shock trap Jadi kalian harus momen yang tepat gitu Untuk pilih senjata untuk yang listriknya Disini Kalau kalian misalnya gak kayak tadi Misalnya contohnya kayak gini Nah contohnya kayak gitu mungkin disini Bakal mengandung listrik Jadi listriknya gak akan hilang gitu Nah contohnya kayak gitu Dan nanti akan terjadi shock trap gitu ya Kalau kalian misalnya Melewati Misalnya atau mungkin nginjek gitu ya Nginjek shock trapnya nanti bakal kesetrum Kalau kalian menggunakan senjata Senjata kalian bakal jatuh Mungkin kalau master shot gak Dan kalau ada yang nginjek shock trapnya Misalnya robot Atau mungkin Hinox Itu nanti bakal kesetrum Dan itu bakal terus-terusan kayak gitu aja Disini kita akan coba untuk Pancing dia biar keluar gitu Dan biar nginjek untuk shock trapnya Nah disini Untuk Tes ini sebenernya gampang banget Kalau kalian menggunakan Shock trap ini gitu Saya awalnya gak pake shock trap Dan mati mulu gitu Apalagi ini yang major Bukan yang minor ya gitu Dan disini kita akan Pancing dia aja Sampai kesetrum kayak gitu Dan udah gitu Kalau udah kesetrum gini Kalian bisa tungguin Kalau kalian mau Cuman kalau kalian misalnya Mau lebih cepat Kalian bisa pukulin Monsternya ini Menggunakan senjata yang Bukan monster ya Robot gitu ya Robot yang Ancient gini Dipukul dengan Mungkin senjata yang Mengandung Guardian Atau mungkin anti Guardian mungkin ya Atau mungkin kalau kalian misalnya Mau pake bow yang Ancient arrow Terserah juga Saya juga belum pernah coba sih Sebenernya Saya biasa pake Guardian sword aja Kayak gini Dan kalau kalian misalnya Menggunakan senjata yang berat Contohnya kayak gini Misalnya di spin gitu ya Memang damage nya memang Ajib gitu Tapi Kalau senjata kalian Sampai hancur Itu nanti bakal Ngedorong si guardian ini Jadi kalau kalian misalnya Kedorong guardian nya gitu Dan Udah gak kena shock trap nya lagi Takutnya nanti Tiba-tiba nyerang lu Dan lu bisa mati gitu Dan ya Takutnya kayak gitu aja sih Dan kalau mungkin kalian misalnya Kalian mau ngespin kayak gini Kalau udah ada tulisan Atau mungkin ada notifikasi Udah Udah mau hancur gitu ya Disini kita akan ganti senjatanya gitu Nah contohnya udah kayak Badly damage kayak gitu Apakah dia masih kesetrum Oh enggak ya Sekiranya dia itu Ya ini Ini pasti dia bakal Ini sih bakal Pakai movement yang Sadis-sadis gitu Ya kalau misalnya kalian Mau ngelawan gitu Jangan sampai hancur senjatanya Jangan sampai kayak tadi Karena kalau kayak tadi Itu si senjatanya tuh Mental gitu Bikin mental Untuk si robotnya ini Tapi Kalian juga jangan Deket-deket untuk robotnya Karena kalau kalian deket-deket Nanti kalian juga bisa ikut kesetrum Gitu Nah contohnya Kalian bisa cancel gitu aja Untuk robotnya gitu Untuk kalau kami Kalau misalnya tiba-tiba Dapat notifikasi Udah badly damage Nah Udah gitu Kayak gitu doang Dan udah beres Dan setelah itu Kalian bisa Buang senjatanya Mungkin kalau kalian Misalnya yang tadi Untuk yang badly damage-nya Misalnya kalian Masih gitu ya Misalnya masih Masih ada di inventory kalian Bisa kalian buang Dan untuk senjata Dari Yang di dropnya Kalian bisa ambil Dan untuk shock trapnya Juga kalian ambil aja Jangan ditinggalin Dan kalau kalian misalnya ambil Salah satu Misalnya Untuk yang edge duality Atau mungkin thunder blade-nya Nanti untuk efek dari shock trapnya Bakal hilang gitu Tinggal kalian ambil aja Untuk shortnya Dan yang tadi Yang kalian pake gitu Mungkin ini karena Udah berkurang juga Untuk durability-nya Jadi saya ambil Yang lain aja gitu Contohnya kayak gitu Dan udah gitu Kalian bisa ambil spearnya Kalian bisa Sword Terserah kalian sih Dan tinggal kalian ambil aja Untuk rewardnya gitu Dan Untuk caranya gitu doang sih Tinggal kalian bikin shock trap aja Dan Gampang banget Kalau kalian Bisa gitu Dan saya juga jujur Kagum sih Sama game Ada game yang kayak gini gitu Kalian bisa Berkreasi gitu Sesuka hati kalian Dan Mungkin game yang sama Yang mirip Breath of the Wild MGS ya MGS 5 The Phantom Pain Kalau kalian tau juga Mirip-mirip banget Kayak Breath of the Wild ini Dan jujur Harusnya sih Banyak-banyak game yang kayak gini sih Yang mengutamakan kebebasan Playernya gitu Dan deh jadi cukup segitu doang sih Untuk video tutorial Atau mungkin video tipsnya gitu ya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax